Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Pada video kali ini, kita akan mengenal pencarian teks atau biasa dikenal dengan istilah find atau search pada Vim. Bagi kalian yang sama sekali awam dengan Vim, kalian dapat menonton video pengenalan Vim yang pernah kami buat dan kami upload di channel ini. Oke guys, mari kita mulai sesi belajar kita kali ini. Proses pencarian teks atau find merupakan proses yang cukup sering dilakukan sewaktu kita bekerja dengan teks editor. Hanya saja, bagi pengguna Vim pemula, proses ini bisa jadi cukup membingungkan. Ini dikarenakan cara untuk melakukan proses pencarian di Vim yang cukup berbeda bila dibandingkan dengan teks editor lain pada umumnya. Untuk menunjang proses pembelajaran kita kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah file latihan. Link untuk mendownload file tersebut juga dapat dilihat pada deskripsi video di bawah ini. Bagi kalian pengguna Mac atau Linux, kalian dapat mendownload file ini dengan menggunakan wget pada terminal kalian. Dan bagi kalian pengguna Windows, kalian dapat mendownload file ini dengan menggunakan web browser favorit kalian. Kali ini akan saya demokan proses mendownload file-nya dengan menggunakan wget pada terminal Linux saya. Wget, lalu saya paste URL-nya. File yang baru saja kita download ini bernama vim.rc atau vim.rc file-nya. Dan saya akan membuka file ini dengan vim saya. Agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, Sebelumnya, pada video kali ini, saya membuka file latihan ini dengan menggunakan plain vim atau vim tanpa menyertakan konfigurasi apapun. Ini dikarenakan pada komputer yang saya gunakan saat ini, ada beberapa konfigurasi yang saya terapkan terkait dengan proses pencarian pada vim. Dan saya tidak mau membingungkan kalian. Oleh karenanya, saya memutuskan untuk video kali ini, saya akan menggunakan plain vim atau vim tanpa konfigurasi dan plugin apapun. Text editor pada umumnya akan menggunakan kombinasi tombol ctrl-f untuk melakukan proses pencarian. Pada vim, pencarian dilakukan dengan memanfaatkan mode normal. Nah, bagi kalian yang belum pernah mengenal mode vim, kalian dapat mempelajarinya melalui video pengenalan mode vim yang pernah kami buat dan kami upload di channel ini. Pencarian teks pada vim itu sendiri dilakukan dengan memanfaatkan tombol slash atau tombol garis miring pada mode normal. Lalu diikuti dengan kata yang akan dicari dan diakhiri dengan menekan tombol enter. Oke, saya akan coba diemokkan di sini. Misalkan di sini saya akan mencari kata file. Yang harus saya lakukan adalah, saya pastikan saya berada di mode normal dulu dengan menekan tombol escape. Lalu saya tekan tombol slash atau garis miring. Oke. Lalu saya ketikan file. Karena saya ingin mencari kata file di sini. Lalu saya tekan enter. Untuk menuju ke hasil pencarian berikutnya, gunakan tombol N kecil. Dan untuk menuju ke hasil pencarian sebelumnya, gunakan tombol N besar. Nah, dengan kata lain, tombol N kecil digunakan untuk melakukan proses pencarian maju. Sedangkan tombol N besar digunakan untuk melakukan proses pencarian mundur. Ikut akan saya demokan. Jadi di sini, kalau saya ingin mencari kata file berikutnya, saya bisa menggunakan tombol N kecil. Seperti itu. N kecil lagi. Kalau saya ingin mencari kata file sebelumnya, saya bisa menggunakan tombol N besar. Seperti itu. N kecil untuk pencarian maju. N besar untuk pencarian mundur. Berikutnya, proses pencarian teks pada film selalu dimulai dari posisi kursor aktif saat ini. Misalkan di sini. Saya mau letakkan posisi kursor saya di sini. Dan saya mau mencari kata file. Slash atau garis miring file. Maka proses pencarian kata file itu dimulai dari posisi kursor terakhir saya tadi. Nah, sedangkan untuk melakukan proses pencarian dari baris pertama dokumen atau baris pertama file, kita bisa menggunakan tombol G kecil, G kecil, N kecil. Atau G, G, N. Semuanya huruf kecil. G, G akan memindahkan kursor kita ke baris paling pertama. Dan N akan memindahkan kursor ke teks yang akan dicari. Tombol G, G atau G kecil, G kecil pernah kita pelajari sewaktu membahas topik pengenalan navigasi pada film. Bagi kalian yang belum pernah mengenalan navigasi pada film, kalian dapat mempelajarinya melalui video yang pernah kami buat dan kami upload di channel ini. Oke, berikut akan saya coba demokan. Saya G, G, G kecil, G kecil, lalu N. Berarti saya mencari kata file mulai dari baris pertama dari dokumen saya. Seperti itu. Oke, nah pola serupa juga dapat kita terapkan bila kita ingin melakukan proses pencarian yang dimulai pada akhir dokumen. Yaitu dengan memanfaatkan tombol G besar lalu diikuti dengan N besar. Tombol G besar atau kapital G digunakan untuk memindahkan kursor ke akhir dokumen. Dan tombol N besar seperti yang sudah kita ketahui, itu digunakan untuk melakukan pencarian mundur. Jadi kalau saya ingin mencari kata file dan saya ingin mencarinya mulai dari bagian paling bawah dari dokumen saya, saya bisa lakukan dengan cara slash file, enter, lalu saya tekan tombol G besar, lalu diikuti dengan N besar. Seperti itu. Jadi tombol G besar untuk memindahkan kursor ke baris paling akhir, lalu N besar untuk memulai mencapkan pencarian mundur. Film juga bisa digunakan untuk melakukan pencarian kata berdasarkan kata yang sedang ditunjuk oleh kursor. Oke, jadi kata yang sedang ditunjuk oleh kursor. Pertama-tama kita arahkan kursor kita dulu pada kata yang ingin kita cari. Lalu gunakan tombol bintang atau asterik, atau tombol pagar, atau pound, atau hash. Oke. Nah, tombol bintang ini digunakan untuk melakukan pencarian kata ke depan. Dengan tombol pagar digunakan untuk melakukan proses pencarian kata ke belakang. Oke. Nah, berikut akan saya demokan. Misalkan saya ingin mencari kata, apa ya, sebentar. Mungkin saya mau mencari kata file lagi mungkin ya. Biar sama. Oke. Saya ingin mencari kata file dan posisi kursor saya sekarang sedang ada di kata file. Oke. Maka proses pencariannya menjadi, saya cukup tekan tombol shift lalu 8, atau menekan tombol bintang. Begitu. Berarti saya mencari kata file. Kalau saya menggunakan tombol bintang, berarti saya melakukan proses pencarian ke depan. Kalau saya tekan tombol pagar atau shift 3, berarti saya melakukan proses pencariannya ke belakang. Misalkan saya mau mencari kata apa lagi ya. Oh, kata plug misalkan. Plug, ya, lalu saya shift bintang, berarti saya melakukan plug. Mencari kata plug ke depan. Shift pagar, berarti saya mencari kata plug ke belakang. Oke, seperti itu. Nah, untuk mempermudah proses pencarian, kita juga bisa memanfaatkan fitur highlight search pada Vim dengan mengeksekusi command, titik 2, set, spasi, hl, search. Oke, saya akan coba demokan di sini. Pastikan kita di mode normal dulu. Kita tekan tombol escape, lalu titik 2, lalu set, spasi, hl, search. Oke, jadi hl itu untuk highlight. Set hl search berarti set highlight search. Lalu saya tekan tombol enter, maka kata yang sedang dicari, semua kata yang sedang dicari, akan di highlight atau diberi kode warna di sini. Oke, misalkan saya ingin mencari kata file, escape slash file, enter, maka semua kata file. Di dokumen saya akan di highlight. Oke, seperti itu. Nah, untuk menonaktifkan fitur ini, atau fitur highlight ini, dapat dilakukan dengan mengeksekusi command set no hl search. Jadi kalau saya menonaktifkan fiturnya, saya lakukan dengan escape, titik 2, set no hl search. Oke, nah, penggunaan fitur highlight search tanpa memanfaatkan keyboard remapping akan sangat merepotkan sekali. Di konfigurasi Vim saya, saya sudah melakukan keyboard remapping. Tetapi, topik seputar remapping keyboard pada Vim akan kami ulas pada seri video yang lain. Jadi bukan porsinya untuk dibahas di sini, tapi kami akan bahas di video yang lain. Jadi, tolong bersabar. Oke, berikutnya Vim juga memungkinkan kita untuk melakukan incremental search. Di mana proses pencarian akan langsung dimulai sewaktu kita mulai mengetikan teks yang kita cari tanpa harus menekan tombol enter terlebih dahulu. Fitur incremental search ini dapat diaktifkan dengan menggunakan command, titik 2, set inc search. Oke, saya akan coba demokan langsung saja di sini. Escape, titik 2, set inc search. Nc berarti untuk incremental search. Oke, kalau sudah, berikutnya saya akan mencari kata file, slash file. Kalau dilihat saya belum menekan tombol enter, tapi dia sudah mulai mencari. Kalau saya tekan tombol enter, baru kita melakukan pencarian penuh. Seperti itu. Demikian video pengenalan pencarian teks pada Vim. Vim adalah teks editor yang keyboard-sentrik atau keyboard-orientit. Dibutuhkan kesabaran dalam melatih diri untuk terbiasa dengan pola kerja pada Vim. Berlatih tidak selalu membuahkan kesempurnaan, tetapi berlatih akan selalu membawa kita ke pemahaman dan keahlian yang lebih baik. Pastikan juga untuk terus mengikuti video pembelajaran Vim berikutnya di channel ini. Link untuk mengakses keseluruhan playlist video pembelajaran Vim dapat dilihat pada deskripsi video di bawah ini. Rangkuman untuk setiap keyboard shortcut yang digunakan untuk melakukan proses pencarian Vim juga akan disertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia belajar! Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.